Rumah sakit Naser di Khan Yunis menerima sedikitnya 43 korban tewas akibat serangan Israel pada Selasa. Sementara puluhan korban luka terus berdatangan ke rumah sakit ini. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qudra mengatakan, rumah sakit yang berada di Gaza Selatan sudah benar-benar lumpuh. Para dokter harus merawat pasien yang terluka di lantai yang berlumuran darah dan banyak di antaranya adalah anak-anak. Jirah dan merdeka yang terluka. Jirah dan merdeka yang terluka. Seorang pejabat organisasi kesehatan dunia WHO di Gaza mengatakan pada Selasa, situasi di Gaza semakin memburuk dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya pengeboman Israel melalui jalur darat dan udara yang menargetkan Gaza Selatan, khususnya di wilayahkan Yunis dan Rafah.